Intro Rizki Kurniawan, terdakwa yang melakukan pencabulan terhadap pacarnya yang masih di bawah umur hanya pasrah di vonis 8 tahun penjara. Putusan ini ditetapkan oleh Ketua Majelis Hakim Redite dan dua hakim anggota yaitu Hera Polosia dan Jasael dalam sidang di pengadilan negeri Batam yang dihadiri oleh jaksa penuntut umum yaitu Ari Prasetyo dan Zulna Yosepa. Dalam amar putusan yang dibacakan Ketua Majelis Hakim Redite, perbuatan terdakwa Rizki Kurniawan telah terbukti melanggar pasal 8F ayat 2 nomor 35 tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak sebagaimana dakwaan dari jaksa penuntut umum. Redite menambahkan, atas perbuatan ini terdakwa dijatuhi hukuman 8 tahun penjara dan denda sebesar 100 juta rupiah sebagai subsidir 6 bulan kurungan. Selama perjalanan penjara selama berapa tahun, denda sebesar 100 juta rupiah dengan penerbukti melanggar pasal yang tidak ada dijatuhi hukuman selama bulan. Usai menjatuhkan hukuman fonis, Majelis Hakim kemudian memberikan waktu kepada terdakwa dan jaksa penuntut umum selama 7 hari untuk melakukan upaya hukum lainnya apabila merasa keberatan dengan fonis yang telah dijatuhkan. Untuk diketahui, perbuatan bejat yang dilakukan oleh terdakwa terjadi pada tanggal 27 April 2018 lalu di kos-kosannya dan terletak di Perumdas Baru, Blok C nomor 184, Kecamatan Sagulung, Kota Batam. Dari Batam ke Pulauan Riau, Pascal Riang Hepat melaporkan.